Intro Hai Trippers, ketemu lagi dengan iTrip ID Salah satu kota di Indonesia yang menyediakan destinasi wisata menarik yaitu Padang Di kota inilah Anda akan menemukan banyak sekali gedung-gedung peninggalan zaman kolonial yang hingga saat ini tetap terjaga keasliannya, seperti kota tua Padang Dengan mengunjungi kota tua yang berada di Sumatera Barat tersebut akan membuat Anda mampu melihat bangunan yang eksotis Anda seolah merasakan suasana berada di zaman penjajahan hingga saat ini pun bangunan-bangunan tersebut masih kokoh berdiri Bangunan-bangunan itu menyimpan sejarah yang panjang Bagi Anda yang tertarik untuk mengetahui informasinya lebih jauh maka berikut ini akan diulas mengenai daya tarik, fasilitas, harga tiket, dan lain sebagainya terkait tempat wisata kota tua Padang Daya tarik yang dimiliki kota tua Padang Kota tua ini memang kaya akan bangunan-bangunan tua bekas peninggalan zaman kolonial tempo dulu Salah satu daya tarik yang dimiliki oleh kota ini yaitu Anda akan menemukan banyak sekali keragaman budaya dan etnik di dalamnya Masyarakat yang tinggal di kawasan kota Padang cukup beraneka ragam Antara lain yaitu India, Tionghoa, Jawa, Melayu, Nias, dan juga dari Minangkabau Dari masing-masing masyarakat tersebut mereka mempunyai adat istiadat serta tradisi yang berbeda antara satu sama lain Dengan mengunjungi tempat yang satu ini, maka Anda akan menemukan banyaknya keragaman etnis dan budaya Daya tarik berikutnya yang bisa Anda temukan ketika berkunjung ke kota tua Padang yaitu jejak arsitekturnya Karena memang gedung peninggalan zaman dahulu kala ini telah menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi para wisatawan Bangunan-bangunan yang masih kokoh sekalipun telah berusia puluhan hingga ratusan tahun tersebut Memang dibuat oleh seorang arsitektur yang sangat handal Hal ini akan bisa Anda lihat di setiap segi bangunan yang ada di kota tua Padang Saat Anda berada di kota tua Padang, maka Anda akan melihat kota tersebut memiliki nuansa khas Eropa Kota bersejarah yang sangatlah elok tersebut memang begitu representatif Hal itu bisa Anda lihat dari gaya arsitektur dari bangunan di sana Bangunan yang berdiri memiliki tampilan yang begitu klasik Daya tarik berikutnya yang dimiliki oleh kota tua Padang yaitu merupakan salah satu tempat yang sangatlah cocok untuk hunting foto Bangunan tua serta gedung-gedung peninggalan zaman kolonial dulu memang mempunyai daya tarik yang begitu luar biasa Begitupun dengan jejak-jejak arsitektur Belanda yang sampai saat ini bisa Anda nikmati di kawasan wisata tersebut Tiap sudut dari tempat ini seolah memberikan spot yang menarik bagi Anda untuk hunting foto Alamat lokasi wisata Lokasi bangunan yang nantinya ini Anda lihat ketika berada di kota tua Padang memang tidak berada di tempat yang sama Ada banyak sekali tempat di kawasan ini yang menyajikan bangunan-bangunan klasik Namun ketika Anda berada di sepanjang jalan Muaro, Pasagadang, bahkan daerah pondok di Padang Anda akan menemukan objek wisata berupa gedung-gedung tersebut Lokasi dari kota tua ini berada di kota Padang, Sumatera Barat Bagi Anda yang merasa kebingungan untuk mencari tempatnya, maka bisa menggunakan Google Maps Dengan begitu nantinya Anda akan lebih mudah untuk mencari kota tersebut Aktivitas yang menarik dilakukan di kota tua Aktivitas pertama yang tentu saja tidak boleh dilewatkan ketika Anda berada di kota tua ini yaitu berburu foto Ada banyak sekali wisatawan yang datang untuk berburu foto Beberapa hanya untuk koleksi pribadi, namun tidak sedikit yang digunakan untuk keperluan lain Seperti untuk media cetak dan lain sebagainya Bahkan Anda juga bisa menemukan beberapa wisatawan yang datang ke tempat ini untuk foto pre-wedding Bagi Anda yang memang telah merasa bingung untuk mencari objek wisata yang tepat pada saat ingin melakukan pre-wedding Maka Anda bisa menggunakan kota tua Padang Aktivitas berikutnya yang bisa Anda lakukan ketika berada di kota tua Padang Yaitu menikmati kuliner yang sangat menggugah selera Selesai menjelajah tempat ini, perut tentunya bakal keroncongan dan tenggorokan juga haus Untungnya di sekitar lokasi terdapat banyak pilihan kuliner menggiurkan Mulai dari warung biasa hingga kedai atau restoran yang sudah punya reputasi melegenda Salah satu menu kuliner yang cukup populer di kota tersebut yaitu minuman campuran milo dan kopi Minuman yang satu ini memang sangat terkenal di kalangan anak muda kota Padang Menu minuman ini disingkat juga dengan nama kopmil Tidak susah bagi Anda mencari tempat yang menyajikan menu tersebut Selain kopi milo, nantinya Anda juga bisa menemukan aneka makanan dan minuman lainnya Yang juga tidak kalah terkenal yaitu es durian Fasilitas yang tersedia di kawasan wisata Untuk fasilitasnya sendiri, kota Tua Padang telah memberikan fasilitas yang cukup lengkap bagi para wisatawan Karena memang letaknya berada di perkotaan Sehingga Anda tidak akan susah untuk mencari fasilitas yang tersedia di sana Salah satu contoh fasilitas umum yang bisa Anda manfaatkan yaitu masjid ataupun musolah Bagi Anda yang ingin berganti pakaian pun juga tidak perlu merasa khawatir Karena telah banyak toilet umum yang disediakan di tempat ini Area parkir juga tidak susah untuk Anda temukan Bagi Anda yang kebetulan datang dengan tidak membawa kendaraan pribadi Maka di tempat ini juga terdapat tempat penyewaan kendaraan bermotor Dengan memanfaatkan jasa sewa kendaraan tersebut Tentu Anda dapat menjelajahi kota dengan lebih leluasa Itulah tadi ulasan lengkap mengenai kota Tua Padang yang perlu Anda ketahui Bagi Anda para pacinta sejarah ataupun Anda yang ingin tempat wisata Yang menawarkan pemandangan berbeda dari sekadar pemandangan alam Maka bisa mendatangi kota Tua ini Karena disanalah nantinya Anda akan disuguhkan panorama gedung-gedung Tua khas Eropa Klasik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!